Bersepeda adalah olahraga yang menyehatkan. Anda dapat bersepeda di mana saja. Dengan bersepeda, maka banyak manfaat yang akan diperoleh. Sehingga bagi Anda yang hobi bersepeda, ketahuilah ketiga puluh manfaat dalam bersepeda di bawah ini. Bersepeda untuk tubuh. Mempertahankan daya tahan tubuh mengingat bersepeda adalah olahraga, jika Anda lakukan secara rutin jelas akan membuat sehat. Tubuh yang sehat, maka akan membuat saya tahan tubuh selalu terjaga. Menyehatkan organ jantung mengayuh sepeda perlu tenaga. Detak jantung akan berirama ketika Anda mengayuhnya. Jarak dekat dan jauh, maka irama detak jantung akan berbeda. Ketika Anda bersepeda jarak jauh, maka akan membuat jantung Anda lebih sehat. Olahraga jantung. Manfaat berenang Manfaat berjalan kaki mengencangkan otot bersepeda akan membuat otot-otot tubuh Anda menjadi lebih kencang. Sebab semua bagian tubuh Anda mau tidak mau harus digerakkan. Walaupun kaki untuk mengayuh, namun tangan, punggung, dan bagian tubuh yang lain akan terpicu untuk ikut bergerak. Baik untuk otot. Manfaat senam aerobik Manfaat fitness mengatur pernafasan Anda tentu akan terengah-engah ketika mengayuh sepeda dalam waktu lama dan jarak berkilo-kilometer. Namun itu akan menyehatkan pernafasan Anda. Anda akan lebih dapat tertaur dalam bernafas. Sebelum olahraga ada baiknya melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudahnya. Manfaat pemanasan dan pendinginan ini sangat penting untuk mengatur ritme saat berolahraga. Memperkuat kerangka tubuh Mungkin orang mengira jika bersepeda, maka posisi tubuh sedikit membungkuk. Jangan berpikir itu akan membuat tubuh menjadi bungkuk. Sebaliknya, kerangka tubuh Anda akan semakin kuat dan tegak dengan bersepeda setiap hari. Pilihan diet sehat memilih cara bersepeda untuk menjalankan diet, maka tubuh Anda jelas akan memperoleh manfaat kesehatan. Anda tidak perlu menyiksa tubuh untuk menghindari konsumsi makanan tertentu. Asal pola makan Anda terjaga, maka itu sudah cukup dengan Anda bersepeda. Bersepeda untuk kesehatan Tidak mudah terserang penyakit dengan Anda bersepeda, maka tubuh akan sehat. Terjaganya daya tahan tubuh, maka penyakit akan susah tumbuh di tubuh Anda. Mengurangi tingkat stres Jika Anda terserang stres ringan, cobalah untuk bersepeda. Dijamin stres Anda akan berkurang. Sebab ketika Anda bersepeda, maka Anda akan menyaksikan banyak pemandangan yang berbeda. Sehingga dapat melupakan dengan segera penat yang melanda Anda. Menghalau keluhan sakit pada punggung masih muda, Maka sehatkan tubuh dengan cara yang benar yaitu, bersepeda. Dijamin jika Anda sering mengeluhkan sakit pada punggung, Asalkan Anda rutin bersepeda, maka keluhan itu tidak akan Anda rasakan kembali. Membuat pikiran lebih tenang dengan bersepeda, pikiran Anda akan dapat tenang. Sebab dengan mengayu sepeda, ada irama keteraturan yang Anda lakukan. Kegiatan fisik tersebut dapat berpengaruh dalam pikiran Anda. Sehingga jika Anda merasa pikiran tidak kunjung tenang, bersepedalah. Mampu mengontrol suplai oksigen tubuh bersepeda, Maka napas Anda akan terengah-engah. Aliran oksigen akan banyak terkuras karena energi yang besar Anda gunakan. Namun dengan begitu, tubuh Anda mampu menontrol suplai dari oksigen tubuh. Tidak perlu khawatir oksigen tubuh Anda berkurang. Perencegah penyakit kanker Kanker tergolong sebagai penyakit yang cepat menjalar ke seluruh tubuh. Kanker juga termasuk penyakit yang berkembang dalam waktu jangka panjang. Agar Anda tidak terjangkit penyakit kanker, maka lakukan olahraga sepeda. Kemungkinan jika lawa dasel yang memicu penyakit kanker, ketika tubuh Anda selalu dalam keadaan sehat, maka sel yang awalnya akan menjadi kanker dapat dicegah pertumbuhannya. Bersepeda untuk bersosialisasi Menambah banyak teman dengan Anda hobi bersepeda, maka Anda tentu akan tertarik mengikuti sepeda santai. Dari situ Anda akan bertemu dengan banyak orang baru. Dan siapa sangka Anda akan diajak bergabung atau tertarik untuk bergabung ke klub sepeda. Bersepeda pun dapat menambah sosialiasi di antara banyak orang yang hobi bersepeda. Perencegah penyakit obesitas Jika Anda tidak ingin mengidap penyakit obesitas, maka rasakan manfaat dari bersepeda. Obesitas dapat dicegah dengan Anda bersepeda. Hemat dari segi finansial tentu Anda kerap mendengar baik to work. Dengan Anda mau dan mengikuti anjuran tersebut, maka dapat lebih menghemat pengeluaran Anda. Secara finansial, itu akan sangat dirasakan. Jika selama dua hari Anda harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli bensin, maka uang bensin tersebut dapat Anda tabung. Menyeimbangkan sistem metabolisme Jangan sampai Anda mengalami gangguan metabolisme. Sehatkan dan tetap jaga sistem metabolisme dengan rajin bersepeda. Mampu mengatasi kemacetan Jika Anda tinggal di ibu kota, maka kemacetan setiap hari menyapa. Dengan bersepeda, maka Anda tidak lagi pusing di jalan. Karena sepeda dapat menempuh jalan-jalan sempit dengan lebih cepat. Dan jika ada orang yang melihat Anda bersepeda ke kantor, maka akan menjadi pemicu orang lain untuk mengikuti cara Anda menggunakan sepeda dalam mengatasi kemacetan. Menyeimbangkan koordinasi tubuh orang yang bersepeda, maka perhatiannya harus benar-benar fokus. Tubuh harus mampu dikoordinasikan dengan baik. Dengan kebiasaan bersepeda, maka koordinasi tubuh Anda akan dapat diseimbangkan. Pembakar kalori dalam tubuh bagi Anda yang khawatir tubuh penuh lemak, maka lakukan bersepeda. Dengan bersepeda, maka ada gerakan. Dari banyak energi yang Anda lakukan akan mampu melakukan pembakaran kalori. Sehingga tidak ada kelebihan lemak di dalam tubuh. Banyak pengalaman menarik sponsored links. Siapa sangka dengan Anda mau bersepeda untuk ke kantor, maka Anda akan menemukan banyak pengalaman. Bukan sekadar pengalaman namun dikatakan sebagai pengalaman yang menarik. Sebab jalanan yang ditempu menggunakan sepeda itu terbilang bebas. Jika ingin memilih jalan yang sepi, maka akan banyak pengalaman yang Anda lihat dengan menyusuri gang kecil menuju kantor Anda. Kendaraan yang dapat menghemat waktu bagi yang belum terbiasa bersepeda, tentu untuk menempuh jarak 100 km saja terasa lambat. Namun jika sudah terbiasa dan mampu mengatur kayuhan, maka akan cepat. Ketika Anda sedang terburu-buru menuju ke sebuah tempat dan mendapati jalanan macet, maka Anda tidak perlu khawatir jika dengan sepeda. Waktu Anda jauh akan lebih cepat dari yang diduga. Mendukung gerakan gogerin dengan Anda mau bersepeda, maka Anda mendukung gerakan gogerin. Anda ikut menyelamatkan bumi yang sudah semakin panas. Walaupun baru sedikit yang melakukan gerakan gogerin, namun jika Anda konsisten melakukannya, maka ada orang lain yang terinspirasi dari Anda. Kendaraan yang ramah lingkungan jika bersepeda, Anda tidak perlu mengisi bahan bakar seperti bensin. Ketika dikayuh pun tidak akan ada asap kendaraan yang keluar. Sehingga lingkungan pun akan menajdi lebih bersih. Memilih bersepeda membuat lingkungan menuai manfaat. Karena sepeda adalah kendaraan ramah lingkungan. Mudah dalam perawatan sepeda jarang sekali mengalami kerusakan. Dalam hal perawatan, sepeda termasuk mudah. Asalkan Anda setiap hari mengeceknya, maka sepeda akan baik-baik saja. Selama Anda gunakan untuk bersepeda, maka sepeda akan baik-baik saja. Namun paling tidak sebulan sekali harus Anda servis. Alat transportasi yang ekonomis dengan membeli sepeda, maka manfaat yang akan Anda peroleh adalah ekonomis. Anda tetap dapat pergi kemana saja dengan sepeda. Membelinya pun berada di harga yang ekonomis. Mudah untuk digunakan siapapun dapat belajar menggunakan sepeda. Sebagai kendaraan roda dua yang ringan, sepeda sangat mudah untuk dipelajari. Sehingga siapapun akan dapat menggunakan sepeda kemana saja. Dapat ditempatkan di mana saja walaupun parkir sepeda masih sangat jarang, namun di kota besar sudah mulai terdapat parkir untuk sepeda. Jika Anda mengunjungi tempat yang tidak terdapat parkir sepeda ketika bersepeda, maka tempatkan di pinggir dinding atau tempat yang memungkinkan sepeda berada dan mudah dalam pengawaan. Begitu juga ketika parkiran sedang macet, jika Anda bersepeda menuju tempat tersebut akan tetap dapat menemukan tempat untuk parkir sepeda Anda. Olahraga yang murah meriah melakukan olahraga sepeda, maka Anda telah memilih olahraga yang murah meriah. Anda cukup menggunakan sepeda dan gratis untuk memilih ruta sepeda olahraga Anda. Sepanjang usia bebas bersepeda jika usia Anda saat ini dikatakan lanjut usia namun ingin bersepeda, maka bukan masalah. Anda tidak akan dilarang untuk bersepeda. Tidak ada kata usia di dalam bersepeda. Olahraga yang fleksibel manfaat lain dari bersepeda adalah bebas dilakukan kapampun. Anda bebas memilih waktu untuk bersepeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa bersepeda sebagai olahraga yang dilakukan dengan fleksibel. Manfaat bersepeda sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia, untuk itu rutinlah bersepeda untuk mendapatkan kesehatan yang optimal.